Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ramadan dengan NIM 2114-365. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi The Front Wall at Elevation 15000 to obtain planning for 2025-2027. Waterwall adalah komponen yang penting pada boiler yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses perpindahan panas secara radiasi antargas hasil pembakaran dengan peluida kerja yang digunakan pada boiler. Nah, melalui Evaluasi Tahunan pada PTSK Listrik Kalimat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan ketebalan waterwall yang sudah terjadi dan memperkirakan ketebalan waterwall untuk tahun 2025-2027 serta menentukan waktu yang tepat untuk pergantian waterwall untuk mencegah kebocoran. Penelitian ini memanfaatkan data rekod dari pemeriksaan thickness tah tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilakukan pada front waterwall boiler unit 1 SKS di Kalimantan. Nah, untuk NDK ini merupakan spesifikasi dari waterwallnya dan pada tabel tegah ini merupakan data rekod untuk tahun 2023 dan 2024 dan yang kanan merupakan persamaan yang dipakai. Oke, pada penelitian ini yaitu ada nilai wear loss, wear loss merupakan penurunan ketebalan yang sudah terjadi dari awal waterwallnya sampai sekarang yaitu 2024 dan thickness estimasi ini yaitu perkiraan ketebalan untuk waterwall tersebut pada tahun 2025, 2026 dan 2027 nantinya. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut dan data tersebut didapatkan bahwa nilai wear lossnya pada grafik ini dan untuk thickness estimasinya yaitu disini saya cuman menunjukkan yaitu tahun 2025 Bahwa율 25 bahwa Shine ما bawah dinilai wearLa decía Dapatkan bahwa tahun 2025 ada 4 titik yang sudah mencapai limit alarm untuk mencapai limit alarm ini yaitu pada ketebalan 4,55 milimeter dan tahun 2026 akan ada 4,www titik yang akan mencapai limit alarm dan tahun 2027 akan ada 74 titik yang akan mencapai limit alarm darah 58 januari mencapai limit alarm nah pada tabel yang di bawah menunjukkan bahwa pergantian waterwall yang tepat bahwa kita lihat pada prone nomor 2 bahwa pada didapatkan bahwa pada tahun 2026 ketebalannya sudah di bawah 4,55 yaitu sudah mencapai limit alarm ataupun sudah di bawah limit alarm maka untuk pergantiannya yang harus dilakukan yaitu pada tahun 2025 agar mencegah kebocoran nantinya pada tahun 2026 dan karena itulah didapatkan bahwa pergantian waterwall untuk tahun 2025 ada 35 titik dan tahun 2026 ada 71 titik dan tahun 2027 ada 45 titik setelah melakukan penelitian waterwall dengan jumlah 190 titik didapatkan bahwa nilai penurunan ketebalan atau wear lossnya yaitu dengan minimum adalah 0,2% dan maksimumnya ada 31,5% dan rata-rata wear lossnya adalah 11,4% dan didapatkan juga bahwa nilai estimasi ketebalan dari tahun 2025 sampai 2027 memiliki penurunan hal ini disebabkan karena faktor korosi erosi dan lain-lainnya dan dilihat juga bahwa peningkatan waterwall yang mencapai limit alarm dari tahun 2025 sampai 2027 nah untuk pergantian waterwall akan dilakukan sebelum ketebalan waterwall mencapai limit alarm hal ini disebabkan untuk mengurangi risiko kebocoran dan mengoptimalkan pemakaian dari waterwall tersebut mungkin sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati